Sayap militer gerakan perlawanan Islam Hamas, Brigada Al-Qosam, mengunggah video pendek di Telegram. Dalam video tersebut memperlihatkan tiga sandera Israel yang disebut terbunuh lagi oleh tentara Israel di jalur Gaza. Tiga sandera Israel yakni Alijah Toledano berusia 28 tahun, Nick Beers 19 tahun, dan Ron Sherman 19 tahun. Jenazah mereka ditemukan oleh pasukan pertahanan Israel IDF dari jalur Gaza pada Jumat 15 Desember 2023 lalu. Namun demikian tak dijelaskan kapan mereka tewas. Ketiganya disebut dibunuh oleh senjata tentara Israel. Sebagai informasi, Brigada Al-Qosam sebelumnya menerbitkan video sandera Israel yang ditahan. Para sandera menuntut pemerintah Netanyahu bekerja keras untuk membebaskan mereka. Pada hari yang sama dengan ditemukannya tiga jenazah sandera di Gaza. Tiga sandera Israel lainnya, Yotam Haim 28 tahun, Samar Talalko. 22 tahun, Alan Shambres 26 tahun, terbunuh oleh tembakan Israel di Sujaya. Ketiga sandera yang terbunuh di Sujaya tersebut telah melepas pakaian dan mengibarkan bendera putih. Tanda mereka tak bersenjata. Mereka juga, maksud kami, berteriak meminta tolong dengan bahasa Ibradi setelah sempat menulis kalimat SOS di dinding tempat mereka keluar. Pejabat Israel mengatakan salah satu tentara Israel merasa terancam ketika ketiga sandera muncul. Ketika para sandera berada puluhan meter jauhnya, tentara Israel tersebut berkata, Mereka teroris, lalu melepaskan tembakan. Dua orang sandera tewas seketika, sementara sandera ketiga yang terluka kembali ke gedung tempat mereka muncul. Israel mengakui tentaranya membunuh tiga sandera Israel di Sujaya, yang merupakan pelanggaran terhadap aturan keterlibatan. Informasi tersebut dikutip dari media Al Jazeera. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.